Assalamualaikum Wr Wb kembali lagi di channel saya Technoware nah jadi kali ini saya akan sedikit review dari pemakaian singkat yang saya rasakan beberapa hari ini dari motor ya dia T9 saya nah jadi setiap kali melewati jalan yang sedikit bumpi atau jalanan kasar itu di bagian belakang bahkan sparkboard ini tuh berisik bunyi tak 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 gitu ya kayak otok 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 pokoknya berisik lah kayak ada suatu benturan saya pikir awalnya tadinya bunyi plat nomor ya karena saya plat nomornya ini masih pakai yang plastik yang simbol yade cuman saya tempelin plat nomor ya biar ringan ya nah ini udah gak bunyi cuman ternyata gejala bunyi berisik itu masih muncul ya nah iseng punya iseng saya ngecek ke bagian kolong saya pikir apakah ada baut yang kendor atau semacamnya ternyata ketemu sumber masalahnya guys nah jadi masalahnya dari sini ya nah disini ada lampu plat nomor nah ini copot ya saya gak tau apakah ini di dalamnya ada baut pengunci di sini atau seperti apa cuman ini kan harusnya gak seperti ini ya nah jadi setiap kali lewat polisi tidur atau jalan bampi ini tuh berarti kocak ini nah goyang gini ya padahal ini motor ukurannya masih baru ya kilometernya juga baru 200 km karena memang jarang saya pakai ya ternyata ketemu penyakitnya ini nah ini akan saya coba bongkar dulu apakah di dalamnya ada baut yang lepas atau pengunci yang copot ya oke saya sudah siapkan kunci sok sekarang saya coba bongkar dulu ikuti terus video saya nah ini langsung aja ya jadi bagian bagasinya ini udah saya lepas bisa dilihat nah disini ada 1 2 3 4 baut ya baut kunci 10 nanti tinggal diangkat aja diangkat ke atas nah ini udah kelihatan dalemannya ya jadi buat mengakses ke sparkboard ini ini kan nah bunyinya dari sini ya musiknya jadi sepertinya harus mengakses buka cover body samping ini dulu ya lumayan ribet juga ya ini saya mau lepas behel dulu ini sama ada 3 buah baut 1 2 3 ukurannya sama ya aku pakai kunci 10 sekarang saya buka dulu ini udah saya lepas semua bisa diangkat nah ini tinggal ini tinggal kita geser nah gampang ya berhubung udah mau maghrib guys jadi mungkin saya lanjut esok pagi aja ya karena kalau bongkar-bongkar malam hari kelistrikan gini juga riskan ya khawatirnya ada konslet atau baut jatuh gak kelihatan oke kita lanjut esok hari ya nah ini hari berikutnya guys jadi ternyata untuk melepas spagbor ini cukup ribet ya jadi buat melepas spagbor belakang ini ini tuh harus bongkar bodi secara total ini bisa dilihat ini sudah saya pretelin semuanya nah itu bagasinya sama cover samping kemudian ini bodi sampingnya jadi saya ulas sekilas aja ya karena saya gak sempat ngerekam satu persatu jadi pertama temen-temen tuh yang harus dilepas adalah bagasi ini ini bagasi dulu diangkat kemudian next selanjutnya lepas cover samping putih sini ya sini ada cover body sini ada beberapa skrup jadi ada sedikit triknya ya jadi kalau semua skrup sudah dilepas nah ini penguncinya tuh ada disini ada klip pengunci satu, dua, tiga, empat nanti saya lihat nah ini nah itu ada satu, dua ini ada skrup tiga, empat lima, enam ada enam klip pengunci ya jadi temen-temen harus hati-hati nah usahakan kalau ada tool ini ya ini buat biasanya nyonggel-nyonggel bodi mobil atau kalau gak ada bisa pakai obeng minus pipih yang kecil ya tapi harus hati-hati biar bodi temen-temen gak lecet ya nah kalau bodi sampingnya ini udah dilepas kemudian ada beberapa skrup di belakang sini ya nah satu dua agak tersembunyi ya nah sebelah sana juga ada tuh baru bodi samping itu bisa diangkat secara keseluruhan seperti ini nah ini masih menyatu ya kanan-kiri ya nah ini lampunya juga jadi satu bisa sih dilepasin ya ini ada baut pengikat apa baut ininya bisa dilepas nanti bisa lepas jadi kanan sama kiri cuman saya angkat sekaligus ini ya nah kalau bodi samping kanan kiri udah dilepas nah ini sparkboard baru bisa dicopot nih ini tadi disini ada baut ukuran kunci 10 nah ini ini saya skip aja ya biar durasinya enggak lama nah tadinya seperti ini nah disini ini udah saya lepas nah ini tinggal ditarik dan ternyata tera nah bener dugaan saya ya jadi dari pabrik ya dia nya lupa gak di skrup nih parah ya ini lampu plat nomor lampu plat nomor nya tuh lupa di skrup ini soalnya kalau ada skrup nya kayaknya gak mungkin ya karena jalan gelombang terus kemudian lepas tuh kayaknya gak mungkin banget karena medan yang saya laluin gak gak jelek-jelek amat ya kebetulan udah beraspal semua ya kalaupun lubang apa jalan rosak masih bisa detailnya real ya masih 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 wajar lah cuman masa iya bautnya apa skrup nya lepas dua-duanya kan gak mungkin ya kalaupun ada pasti ketinggalan di dalam nah harusnya itu di skrup dua itu ya nah ada dua skrup pengun ini ya penguncinya ya kanan kiri ya nah itu itu harusnya lubang itu ada skrup nya itu ngikut sini jadi mungkin perhatian buat ya di Indonesia ya jadi tolong ditingkatkan kualitasnya demi kepuasan konsumen ya karena terus terang motor saya ini belum lama karena baru turun sekitar dua mingguan kilometer juga baru 200 ya saya pakai berangkat kerja tuh baru sekali doang kemudian satu lagi ya tadi setelah saya bongkar saya untungnya ketahuan ya jadi nah ini ini baterai belum saya apa-apain ya dari baru ya saya juga baru bongkar ee bodinya baru pertama kali ini ini kedapatan tutup kutub positif baterai ini terbuka seperti ini serius tadi saya belum ngutak kutik baterai ya nah ini juga tolong kualitinya kualiti kontrolnya lebih cek ya ini kan kutub positif ya kalau ada sesuatu nyinggol frame atau bodi pasti kan konslet ya harusnya nah kondisi normalnya seperti ini tertutup ini ini tadi begitu saya buka ini ternyata terbuka seperti ini serius saya nggak ngada-ngada ya mohon mohon maaf ya saya nggak ada maksud apapun saya murni nah seperti ini kan bahaya ya ini skrup kan kalau kena istilahnya material konduktor bersinggungan sama frame pasti kan nge-ground ya konslet ya ini harusnya seperti ini atau yang mau sininya yang kurang kencek saya juga nggak tahu ya memang ini nah memang mudah terbuka ya tapi harusnya di cek secara kualiti kontrolnya lebih bagus lagi ya biar konsumen juga puas kemudian nah ini juga ya per kabel-kabelan kan ya kabel tis itu murah ya maksudnya kan alangkah baiknya sini tuh di kabel tis ya biar nggak seperti ini ya misalnya bisa di kabel tis lagi nah ini kabel tisnya cuma disini kalau ini yang menyatu sama bodi jadi kan mudah goyang ya apalagi mengingat motor listrik ini kan penggerak utamanya dari motor BLDC baterai ya sebenarnya simpel ya cuman kan sangat-sangat risk terhadap arus ya mengingat arusnya ini besar ya jadi masalah perkabelan ini mungkin perlu ditingkatkan lagi ya biar biar fake biar nggak gampang goyang-goyang nggak gendor ya nah ini coba ya kalau seiring pemakaian kan takutnya kan goyang ya goyang kabel gesekan sama rangka nah takutnya konslet nah terus kemudian ini juga ya penyambungan antar baterainya ini menurut saya sih kurang rapi ya maksudnya bukan kurang rapi mungkin perlu diperhatikan faktor apakah nanti timbul gesekan di kemudian hari apa seperti gimana gitu ya nah ini kabel utamanya juga nggak ada pengikatnya ini kabel PLDC nya nih goyang-goyang kemudian ini yang untuk nah ini juga ya menurut saya sih kurang kurang rapi dikit ya ya buat safety juga ya minimal kabelnya tuh rapi biar nggak goyang-goyang diikat kabel TIS kan bisa ya coba kita lihat dari sisi sebelah sini nah coba ini kan gampang lepas ya buat kabel yang ke PLDC nah cuman seperti ini ini murni ya murni ya saya bungka pertama kali nggak saya ada-ada nah ini pengikatnya juga udah seperti ini kayak mau copot ngeri ya mungkin nanti saya kuatin pakai kabel TIS saya sendiri ntar kurang fokus nah sebenernya saya sih seneng ya maksudnya sama Yadia ini dilihat dari bodi luar itu kokoh ya mirip-mirip motor bensin lah ya kualitasnya ya tapi tolong ini ya lebih bagus sedikit lagi aja udah udah cakep menurut saya nah ini kan kurang ya ngeri loh ini yakin ya minimal ada klip pengunci di ikut frame ya nah kemudian ini bisa dilihat ini visor ya kalau nggak salah ya nah ini sealernya cuman pakai lem ya atau nih semacam lem apa ya mudah-mudahan sih rapet juga ya sealernya nah satu lagi sekalian ya saya ulas dalamannya ya nah ini MCB ini kan arus yang besar ya ini nyekrupnya mohon maaf saya nggak bermaksud apapun nah ini kan harusnya bisa lebih masuk ya ini 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 bahaya loh ini yakin saya tanpa ada maksud apapun ya tapi mudah-mudahan didengar sama ya di Indonesia biar sedikit diperhatikan lagi masalah perkabelan karena nggak main-main loh ya yang harus besar ini nah jadi menurut saya sih pemasangan kabel ke MCB nya kurang masuk dikit ya biar bener-bener isolatornya itu memungkus dengan baik nah ini kan kalau ada kotoran dikit aja misalkan kena frame atau bodi mudah konslet ini ini nanti juga coba saya benerin biar lebih masuk sempurna ya mungkin itu ya sedikit ulasan tentang perkabelan dari ya di AT9 sekarang saya akan fokus dulu masang ke lampu plat nomor ini karena yakin berisik banget ini kalau lewat polisi tidur itu bunyi klotak 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 gitu saya pikirkan plat nomor ya plat nomor sudah saya ganjir busa ternyata masih bunyi ternyata penyakitnya ini ini gak disekrup ini harusnya disekrup oke sekarang saya beresin dulu ya nah ini saya sudah sediakan skrup ya skrup 2 nanti buat nyekrup lampu plat nomor ini sekarang saya pasang dulu ya nah ini bisa dilihat skrup kiri dan kanannya udah saya pasang ya udah kenceng lagi mudah mudahan gak bunyi berisik klotak klotak lagi ya kalau lewat polisi tidur atau jalan yang bampi nah seperti itu ya penampakan lampu plat nomornya sekarang saya lanjut rapikan pasang kembali bodi bodinya saya assembling lagi seperti sedia kalah oh iya sebelum bodi saya pasang jadi saya akan rapikan kabel yang MCB yang kelihatan dulu ya nah sebenernya kabel yang ke MCB ini udah bagus ya udah dikasih sekun cuman sekunnya ini kurang kurang wepet ya kalau menurut saya ya karena tadi masih kelihatan celahnya nah ini saya pasang yang heat shrinkate atau solasi bakar biar lebih rapat lagi ya bisa dibandingin lebih rapi sekarang ya lebih safety gak ada kabel yang terexpos secara langsung nah ini sudah saya rapikan semua bodi bodi sudah saya pasang kembali nah sekarang kita cek nah harusnya nyala seperti ini ya jadi kemarin itu lampau pelat nomor ini lepas ya bukan lepas memang gak di skrup sama pabriknya ya jadi setiap ketemu jalan gelombang tuh bunyi yang kelotak-kelotak berisik banget ya insya Allah udah kenceng oke sekian dulu video yang dapat saya bagikan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pecinta ya dia sekian desa wassalam take nowhere